Hai hari ini kita bakal mencoba tombol konten media kita bakal mencoba membuat konten yang yang melanjutkan yang kemarin yaitu konten tutorial main imator teman-teman Oke kita langsung aja mulai ya hari ini gua bakal coba bikin tutorial cara membuat animasi berjalan di main imator dan juga berlari teman-teman Oke jadi yang pertama kita bakal mencoba menambahkan satu karakter yaitu Steve seperti biasa temen-temen dan kalau kalian belum nonton video yang sebelumnya silahkan nonton dulu karena ini bakal sedikit berhubungan dengan kemarin ya Oke kita lanjutkan ya seperti kamu kalau kalian sudah nonton kalian pasti tahu ya kita akan menggodakan keyframe disini untuk membuat sebuah animasi Oke kalau kita berjalan teman-teman Nah kita bakal coba buat dia maju temen-temen ya Oke kita book bakal coba buat di resistif ini maju temen-temen misalnya dia kan disini sudah nah sini oke udah kita buat keyframe nya kita coba maju ke sini di detik 20 ke frame 20 kita coba menaik dia ke situ kita coba dulu oke teman-teman dia udah maju ya Nah sekarang mungkin agak majuin lagi ya Nah gitu teman-teman sekarang kita bakal coba buat dia berjalan terlebih dahulu nah disini kalian lihat kita pencet si keyframe ini sampai dia berwarna putih temen-temen Nah seperti ini oke lalu disini ada kayak dia lagi berjalan gitu oke temen-temen kalian pencet aja ini maka otomatis si Steve ini akan berjalan kita akan buktikan temen-temen kita coba oke dia berjalan ya mungkin itu tadi terlalu cepat kita buat dia agak jauh lagi kita coba lagi temen-temen nah dia itu kayak berjalan gitu oke ke saat kita buka nah disini oh salah ya salah salah kita hapus lagi ya oke kita kayak tadi lagi kita buat dia berjalan temen-temen oke kita coba nah gitu ya temen-temen jadi dia kayak udah berjalan kayak di Minecraft biasa jadi ini tuh fungsinya buat kita berjalan tapi default temen-temen seperti yang ada di Minecraft nah beda kita buat lagi yang satu lagi ya kita bakal coba memakai zombie sekarang oke sekarang kita bakal coba dia bikin dia berlari sama kayak tadi temen-temen mungkin ini di 40 aja karena dia lari bakal cepat pastinya oke kita bakal dipercepat dia agak jauhan kekit seperti kayak tadi temen-temen kita bakal mencoba eh membuat dia berlari dengan menggunakan tombol yang kayak si karakternya itu berlari gini ya temen-temen kita coba nah kita bakal lihat sekarang si zombie ini bakal berlari ya eh kok nggak ngeleng-ngeleng sebentar temen-temen nah kita coba lihat oke tuh dia bakal berlari temen-temen tapi kalau ini Oh jadi disini itu kita bakal mengurutkan sesuai dengan default yang ada di Minecraft temen-temen kalau si Steve ini dia bakal beda temen-temen kita coba ya Nah kita hapus yang ini nah kita bakal buat dia berlari pasti bakal beda ya temen-temen larinya ya kita coba kita coba tuh jadi yang disini itu akan mengurutkan lari-lari dan jalannya sesuai dengan default yang ada di Minecraft walaupun yang larinya emang nggak ada ya di Minecraft tapi defaultnya kayak gini temen-temen kalau zombie kan kelihatan itu dia pakai kayak gini ini larinya tuh Nah kalau si Steve ini dia beda temen-temen dia larinya kayak gini ya Nah oke a few moments later lari default dan elat dan jalan default itu memang cuman sampai segitu aja temen-temen memang cukup mudah dan video kali ini mungkin cukup singkat juga ya sangat singkat temen-temen karena ya untuk default ini mudah ya temen-temen tapi berbeda jika kita mau membuat si karakter ini berjalan sesuai dengan berita sesuai keinginan kita temen-temen mungkin nanti gua bakal bikin videonya next video ya teman-teman Oke teman-teman thank you banget buat kalian yang sudah nonton video kali ini jangan lupa untuk klik like comment subscribe seperti biasa dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman teman-teman kalian yang ingin belajar maini motor juga Oke thank you banget buat yang kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di next video dadah yaaah yaaah